Hi everyone, pernah gak temen-temen namun kata bahasa ingrit yang pembacaan dan bunyinya sama tetapi makna dan artinya berbeda? Nah, it's called homonym. Well, let's talk about it. In this video, I'm gonna share two words of homonym. Yang pertama, park. Kata park dapat bermakna parkir atau taman. For example, I will park the car in the park. Artinya, saya akan memartikan mobil di taman. Yang kedua, back. Kata back dapat bermakna punggung atau kembali. For example, when I was in class, I felt pain on my back and I decided to back home. Artinya, ketika saya di kelas, saya merasakan sakit di punggungku. Jadi, saya memutuskan untuk pulang. Well, that's all from me. Semoga ilmu yang bermanfaat. See you!